Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Tukang Jahit Channel seputar komunitas tukang jahit Gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu diluaskan rezekinya Amin Yarobal Alamin Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat jilbab Birgo Mariam Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng yang ada di samping Agar dapat notifikasi video-video saya berikutnya Mari kita tonton videonya Selamat menonton Ini saya akan membuat jilbab Birgo Mariam Nah kita siapkan bahannya Dan ini alatnya spidol Gunting Penggaris dan polanya Oke ini bahannya Lebarnya 140 cm Kita bagi 2 menjadi 70 cm Nah kita gelar dulu ya guys Nah kita gelar dulu kita ratakan guys Kita ratakan Nah Kalau sudah rata baru kita pasang polanya ya Sudah rata kita pasang polanya guys Nah itu untuk bagian belakang yang panjang 80 cm Bagian depannya 70 cm Nah ini rata bagian belakangnya ratain ya Bagian belakangnya diratain guys Nah kalau sudah rata kita gambar ya Oke kalau sudah rata kita gambar Nah jangan lupa tekan polanya agar tidak bergeser ya Tekan polanya agar tidak bergeser Nah kita gambar ya Kita gambar Oke sudah beres kita menggambar Baru kita gunting ya Nah kita gunting bagian ini tengahnya ya Biar nanti sama Kita gunting dulu tengahnya Biar nanti hasilnya sama Oke Gunting ikutin garis ya Yang garisnya itu kita gunting guys Nah kita gunting sekarang bagian bawahnya yang digunting Nah sudah selesai sampai ujung Ingat ya guys Ini untuk bagian depannya 70 cm Dan untuk bagian belakang 80 cm Terserah teman-teman sih Kalau mau lebih gede juga bisa Nah kita sekarang akan membuat pola talinya Untuk pola talinya Untuk pola talinya Ini yang sisa bahan ini Kita ambil garis lurus dulu ya Kita ambil garis lurus dulu Setelah itu kita ukur untuk lebarnya Setelah itu kita ambil garis lurus lagi ya guys Kita ambil garis lurus Oke sudah selesai Habis itu kita gunting lagi Kita gunting lagi pas garisnya ya guys Oke pelan-pelan saja ya Biar rapih hasilnya Kita pelan-pelan saja guntingnya Biar hasilnya rapih lurus Oke kita gunting lagi yang satunya lagi Kalau belum paham diulang lagi videonya dari awal ya guys Oke sudah selesai Nah tali ini kita ratakan Karena ini tidak rata Kita ratakan Nah kita potong jadi dua bagian ya Kita potong jadi dua bagian Oke sudah selesai Tinggal proses untuk menjahit Sudah selesai ya Tinggal proses menjahit Tunggu video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum